Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi di Polkadot channel teman-teman dan video kali ini saya akan membahas tentang warna kabel untuk warna kabel kiprok ya untuk motor Yamaha dan disini ada motor Jupiter MX ini motornya ini motor Jupiter MX namun untuk pengaplikasian tema bahasan kali ini ya bisa juga diaplikasikan untuk motor Yamaha Mio yang lama atau Yamaha Nupo bisa juga Yamaha Jupiter Jet ya Jupiter Jet yang Jupiter Jet atau Jupiter Jet yang pertama sama yang terakhir ya Jupiter Jet series kecuali motor Jupiter Jet yang udah injeksi untuk Mio juga kalau untuk Mio yang injeksi untuk yang Maha Mio J berbeda ya jadi ini khusus untuk motor-motor Yamaha yang masih menggunakan karburator nah ini kenapa disini saya membahas kip apa soket kabel atau kabel kiprok untuk motor Yamaha ini karena ketika teman-teman kadang ya kadang menemukan ada kendala koslet biasanya kan si soket ini suka ini suka meleleh nah dan ketika teman-teman melakukan penggantian soket itu kalau yang original itu kan susah jadi ketika teman-teman melakukan penggantian soket yang lokal nah seperti ini ini saya memegang kiprok lokal maaf soket lokal nah ini adalah si kiprok soket kiprok lokal ini digunakan untuk semua jenis kendaraan kendaraan bermotor sehingga warna kabelnya berbeda ya dengan yang warna aslinya nah ini jadi kita mulai saja untuk kiprok Yamaha untuk motor Yamaha Jupiter Jet Jupiter MX atau Yamaha Mio lama ketika teman-teman melakukan penggantian soket ya akan menemukan warna kabel di motor Yamaha itu ini saya dekatkan nah ini ini ada warna kabel putih nah warna kabel putih ini sumbernya dari 10 ini yang dari 10 ya ini yang menuju 10 pengisian aki yang warna putih nah ini letaknya sebelah kanan atas nih sebelah kanan atas dari soket pengunci nah ini bagian atas ya saya ini saya anggap ini bagian atas soket pengunci ini bagian atas dan warna kabel yang putih ini yang bagian atas kanan ini menurut berasal dari sumbernya dari 10 10 pengisian lalu untuk warna yang warna hitam ini adalah warna untuk kabel bodi yang ke masa nah ini untuk kabel masanya ini terserah teman-teman mau nyambungnya ke bodi atau ke aki ya ini bebas saja kalau untuk masa yang penting bisa menyambung ke bagian motor nah lalu yang bagian sebelah kiri bawah teman-teman bisa menemukan kabel warna kuning strip merah nah untuk warna kuning strip merah ini kabel yang bersumber dari 10 lampu 10 yang dari 10 menuju ke kiprok lalu di paralel menuju ke lampu depan nah demikian ya teman-teman satu lagi sebagai di bagian kanan bawah ini ada nah ini ada warna merah nah warna merah ini adalah kabel setrum yang keluar dari kiprok yang menuju ke aki ya ini menuju ke aki atau menuju ke bagian kunci kontak nah ini teman-teman oke ya jadi kita ulangi lagi untuk warna putih adalah warna yang keluar dari 10 menuju ke kiprok yang warna hitam ini adalah warna untuk ke masa ya masa kita bodi lalu yang kuning strip merah ini yang dari 10 lampu yang diparalel menuju lampu utama lalu yang kanan bawah nah ini warna merah adalah yang keluar dari kiprok menuju aki pengisian yang ini menuju ini untuk pengisian aki juga sekaligus menuju kunci kontak yang sebelumnya akan masuk ke views ya apa itu namanya sekring nah ini yang sebelumnya masuk ke sekring dulu sekian dulu untuk video kali ini dan mudah-mudahan bermanfaat buat teman-teman semua dan jangan lupa buat teman-teman yang belum subscribe silahkan di subscribe dulu dan jangan lupa juga aktifkan tombol loncengnya agar teman-teman bisa mendapatkan notifikasi dari video kami berikutnya sampai jumpa di video berikutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh